Intro Hai, jumpa lagi dengan saya Sikagosuara Di video kali ini saya akan menangkapi request daripada salah satu klien kami yaitu dengan Bapak Soe Herman Yang dimana beliau mempunyai ukuran tanah 8x12 meter dengan kebutuhan ruang yaitu ruang tamu, ruang keluarga Ruang makan, dapur, 2 kamar tidur 2 toilet, 1 karpot dan ruang cuci jemur ya Seperti biasa, tahuannya itu menjelaskan mengenai jena arsitekturnya dan 3 dimensi animasi arsitektur interiornya ya Jangan lupa bantu kami klik like, share and subscribe Agar kami lebih termotivasi lagi untuk membangun channel ini dengan baik Dan menjawab semua request-request para subscriber yang masih banyak sekali belum ditanggapi Karena memang mohon maaf ada keterbatasan waktu dan proses pembuatannya jadi sehingga agak lama ya Terima kasih Sekali lagi saya ucapkan Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi orang yang membutuhkannya Selanjutnya kita bisa membahas mengenai denahnya ini adalah denah yang sesuai dengan kebutuhan si pemilik Kita mulai dari bagian depan ini untuk posisi karpot Next, kita menuju ke teras di bagian depan ini kita bisa fungsikan untuk landscape atau taman atau bisa perkerasan untuk sirkulasi motor ya Berikutnya kita membahas mengenai ruang multi fungsi room Yang terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, pantry atau dapur bersih Dan ruang makan ya Jadi kita gabung menjadi satu agar menjadi terkesan lebih luas juga tanpa penyekat Berikutnya kita ke bagian ruang tidur anak di bagian depan dan ruang tidur utama di bagian belakang Plus toilet pribadi untuk ruang tidur utama Dan toilet untuk umum ya Di bagian toilet umum ini saya fungsikan untuk musola Dan bagian belakang ini saya fungsikan untuk ruang cuci cemur atau area service Kita bisa menyadari bahwa ukuran dimensi ini relatif terbatas dengan kebutuhan yang cukup banyak Sehingga ya pasti ada sedikit kekurangan Yaitu mengenai pencahayaan untuk ruang tidur utama Tapi kita bisa mengakalinya di bagian atas ruang tidur utamanya kita bisa menggunakan skylight ya Karena area di area belakang ini kita masih ada spare untuk penggunaan dak betonnya Itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan informasi ini cukup jelas dan tentunya juga bermanfaat Selanjutnya kita bisa menyaksikan 3 dimensi animasinya Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!